Assalamualaikum Wr Wb dan untuk pulang kali ini aku menggunakan bis paling terakhir dari hatiaya yaitu bisnya jam 7 ada beberapa bis sebenarnya yang bisa kita gunakan tapi ya malam ini aku menggunakan express kesatuan nah kalau misalkan kalian belinya bisa langsung di agent-agent di daerah Lee Garden itu harganya sekitar 65 ringgitan mulai dari 65 ya sampai 80an kayak gitu jadi tergantung bisnya yang mau kalian pakai bis apa gitu ya bagi kalian yang membeli tiket bis di agent diharapkan untuk datang di agent itu sekitar setengah jam sebelum perangkatan ya takutnya bisnya sudah menunggu kalian dan kalian tertinggal menunggu dan akhirnya harus ke bis selanjutnya dan ini kita mulai bergerak wah di Thailand juga ada ini ya apakah ini partai Golkar bukan ya tentunya ini aku bingung ya banyak banget banner-banner kayak gini ya entah caleg atau itu gambar-gambar promosi ya aku gak tau harus nanya ke warga lokal dulu deh sekarang ini aku sudah tiba di sadau ya di imigrasinya Thailand dan itu adalah toilet kemudian ini biasanya kalau misalnya kita udah menunggu udah masuk udah cop imigrasi kita bisa langsung keluar nanti bisnya akan standby disini di area sini ya jadi kalau teman-teman nanti udah keluar dari imigrasi tinggal disini aja kalau ada yang mau ke toilet bisa ke sebelah sana ya tadi udah aku tunjukin toiletnya tapi jangan lama-lama jangan sampai tertinggal saatnya kita masuk karena yang lain juga sudah pada selesai kayaknya mari kita masuk kembali ke bis terus tremendous jalan jalan Yook ya Ya cek jalan selamat menikmati saya tidak pikir dia akan berjalan dengan motor sesuatu masih disini dan ini kita lanjut ke imigrasi malaysia dan udah beres dan ini siap-siap kita buat keluar dari imigrasi malaysia yaitu bukit kayu hitam inilah dia bukit kayu hitam dan kita sudah ada di malaysia dan aku akan lanjut tidur kalau sudah sampai bukit kayu hitam sebelum nanti nanti akan makan dulu kita akan makan dulu habis itu baru aku tidur dan bisnya berhenti dulu di changlun di salah satu terminal di kedah ini tempatnya anak-anak UUM Universitas Utara Malaysia biasanya disini naiknya nih kalau mereka mau ke KL depan ada Sunny dan bis lainnya juga biasanya menuju KL atau menuju Johor gitu ya menuju Pineng juga mungkin tapi gak tahu ini menuju yang mana ini kita nunggu dulu sampai jalan karena akan naikin muatan dari sini ini adalah pemberhentian terakhir kita sebelum masuk tol ini adalah Restoran The Warisan biasanya berhenti di CTC atau disini ya jadi ini aku mau makan dulu makan malam dulu disini dan biar perutnya terisi dulu habis itu biar ngantuk dan tidur nanti bangun-bangun sampai di KL aja ini disini aku pesen sotong terus katanya kata kawanku disini spesialnya yaitu Tomiumnya beda katanya dan ini adalah bisnya ya bis Express Kesatuan atau Kesatuan Express bentukannya kayak gini nih mantap juga bisa dilihat bisnya warna kuning nah ini kawan-kawanku baru pada mau masuk dulu ke bis dan mari kita tidur dan mari kita tidur setelah setelah tertidur dari kedah tadi akhirnya aku terbangun nih ketika bis berhenti di Amanjaya ya di Ipoh dan setelah ini kita tidur kembali melanjutkan perjalanan ke KL melihat dan ketika bisik ketika bisik mengekawanku selamat menikmati 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 selamat menikmati